Halo Halo semua ketemu lagi dengan saya kali ini akan unboxing sebuah paket ya kira apa ayo kita buka potong dulu dan ini dia ya benar ini adalah jumper t-pro versi 2 untuk T-Lite dia t-pro small but control-out kotaknya sama kayak dulu cuman enggak terlalu rame yang dulu rame ini pakai dua baterai kita buka dulu Wow kita dapat buku manual cukup jelas kita juga dapat tas sekarang sebelumnya enggak dapat buku manual dan enggak dapat tas ya coba kita buka dulu Oke mantap sekali dan kita dapat gimbal protector nah ini bagus jadi kita enggak usah print lagi kita buka dulu sebentar lepas tuh ya Nah ini ada tulisan jumpernya taruh dulu kita ambil remote-nya nih buat ganjil kayak biar enggak goyang ini modul untuk pasang modulnya nanti kita akan pasang modulnya di belakang sini dan antenanya bisa dilipat seperti ini wah bentuknya oke banget ini kayak DJI punya untuk gimbal sama aja kayak versi sebelumnya enggak ada upgrade atau perbedaan nah ini tombol trimnya on off ada tiga tombol Scroll dan nah disini tombolnya lebih banyak dari seri sebelumnya untuk tombol ini dia momentary switch ya jadi bukan dua switch dia akan kembali lagi lagi kalau menurut saya pribadi kurang cocok dijadikan arming karena dia berisiko untuk kesenggol dan drone kita jadi jatuh nah pegangnya sih oke kalau untuk tangguh dua dia tenggelam jadi lebih safety kalau ini enggak nah ini tombol tiga switch seperti ini kok beda ya ya tenggelam gitu coba kita cek dulu yang di kolom sebelahnya ya kayaknya agak tenggelam nah ini lebih oke kayaknya apa sayang ini apa-apa dah dan di sini ada tombol wheels kalau pesawat bisa dipakai untuk kamera nah ini ada chargernya USB tipe C ada trainer port dan ini ada tombol kecil itu untuk board jadi kalau kita pencet dan colokin USB dia akan masuk ke menu DFU jadi kita bisa flash firmware nya tempat baterainya kita buka dulu di keras congkel aja dah lainnya kayak congkel dulu nah sudah lepas nah baterainya di sini karetnya cukup bagus sih tapi agak keras dan congkel juga terjadi dulu nah dia pakai dua baterai ini dua baterai biar dia bisa ngangkat tlrs external module sampai 1 Watt nah saya pakai baterai ini ini baterainya 3000 mAh saya udah tes sendiri karena kebanyakan yang di pasaran itu dia jualnya 3000 mAh tapi isinya enggak sama jadi kalau ada yang mau linknya ada di deskripsi ya sekarang kita akan coba pasang dulu dan coba hidupkan remote-nya satu masuk lagi satu nah disini ada soket kecil kalau dulu kita harus bongkar remote-nya untuk pasang modul sekarang enggak tinggal kita colok aja dan baut nah ini pasang dikit agak keras ini agak cacat kalau dia tadi bekas congkel atau tidak apa-apa dan pegangannya sangat oke bentuknya juga oke ini dia banyak seri tombolnya ada gantungannya juga disini di seri sebelumnya enggak ada gantungannya antenanya cuman bisa naik turun enggak bisa diputar kalau untuk tangguh dia bisa diputar ke kanan kiri juga tapi sepertinya memang sengaja dibuat begitu karena banyak yang pakai drone itu naruh antena seperti ini jadi saat terbang posisi antenanya sama jadi kalau dia berdiri begini antena di remote juga harus ngikutin sama jadi dia dapat ringnya bagus mungkin karena drone ini untuk drone jadi antenanya dipasang seperti itu jadi teman-teman nanti pasang antena seperti ini kalau mau pakai drone-nya dan kita coba Nyalakan dulu jadi yang ada suaranya karena ini belum isi SD card nanti saya akan pasang SD card dulu semua tombolnya berfungsi yang jebol tadi itu mau ini ada enam channel juga ya untung dia mau ini nah untuk versinya sendiri dia versinya ini Open TX Nah jadi nanti kita download dulu sekarang kita pasang untuk modulnya nah ini sama aja kayak punya nyati light kecil begini nah disini enaknya kita tidak perlu bongkar remote-nya seperti seri sebelumnya tinggal colok aja di soketnya ini ada kita pasang dulu ya nah ini agak ditukar dikit pakai pinset biar bener masuknya nah sekarang tinggal kita bawa seperti ini ini kabelnya agak jepit jadinya saya bawa dulu udah kuat dan bener kabelnya seperti kejepit habis ini enggak papa nanti mungkin kita buatin 3D print biar dia agak naik sedikit jadi kabelnya lebih aman saya coba pasang modul happy model ini satu MW kita coba kita coba dia berfungsi dan saya akan pasangkan SD card nya dulu ini belum ada SD card jadi enggak bisa dipakai dan nempel juga cukup kuat remote nya modelnya oke keren siapnya DJI mungkin saya akan coba pakai beberapa hari dulu berbaring beberapa drone pesawat berikutnya saya akan buat dan reviewnya lagi sekian video saya kali ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya